Bab 196 menaklubkan Blood Demon Pistol bendera membara api suci putih susu menembus awan darah dalam sekejap, hanya mendengar suara desit, awan darah menembus masuk ke dalam tanah pulau dan menghilang. Sedangkan Freddy melambaikan tangan, pistol bendera kembali ke tangannya. Saat ini, Terry Lu juga mengikuti dari belakang dan berdiri di sebelah Freddy. Freddy membalikkan tubuh, menatap Terry Lu dan berujar perlahan, siapa yang mengizinkanmu masuk ke dalam pulau. Terry Lu menggelengkan kepalanya dan berujar, kamu juga sudah melihatnya, aku datang hanya untuk Blood Demon ini, tidak ada maksud apa-apa. Cek, ada aku di sini, tidak membutuhkan siapapun untuk memberitahu apa yang harus kulakukan di sini. Cepat pergi dari sini, ujar Freddy dengan bangga. Saat ini, hanya melihat Vittorio Emanuel ketiga membawa sekelompok orang bergegas kemari juga. Terry Lu melihat sekilas langsung mengenali Lena, ia adalah orang yang memiliki tubuh Yin itu. Apa yang telah terjadi? Hanya melihat Vittorio Emanuel ketiga berujar dengan panik melihat awan merah tebal di atas kepalanya. Tidak perlu khawatir, yang mulia. Ada lindunganku, Anda akan baik-baik saja, jawab Freddy. Vittorio Emanuel ketiga mengangguk, dan berujar kepada Terry Lu, siapa kamu? Terry Lu berujar dengan perlahan, aku adalah Timothy Lu, di sini terdiri Blood Demon. Tujuan ia adalah gadis di sebelahmu. Terry Lu menunjuk Lena. Omong kosong, ketika Vittorio Emanuel ketiga mendengar kata-kata Terry Lu, ia langsung berujar dengan marah, putriku bagaimana mungkin berhubungan dengan hal jahat seperti itu. Dan pada saat ini, Terry Lu mengerutkan kening. La mengulurkan tangan, dan penghalang emas gelap langsung membaluti Lena. Berani-beraninya kamu. Di waktu bersamaan, Freddy berteriak keras dan melemparkan pistol di tangannya ke arah Terry Lu. Terry Lu juga berteriak keras, apakah mengira aku takut dengan gereja cahaya? Saat tengah bicara, tombak emas gelap muncul di tangannya dan menghadap pistol Freddy. Di waktu bersamaan, gumpalan darah merah seukuran kepalan tangan tiba-tiba keluar dari tanah dan menyerang ke arah Lena, namun justru terhalang oleh penghalang emas gelap. Hanya mendengar suara desit dari gumpalan darah merah, lalu tenggelam ke tanah dan menghilang. Melihat adegan yang tengah terjadi, Vittorio Emanuel ketiga yang lain merasa terkejut. Di waktu bersamaan, tombak panjang Terry Lu telah bertabrakan dengan pistol bendera Freddy dan muncul suara gemuruh. Dua orang saling mundur tiga langkah dan menatap satu sama lain. Hanya mendengar Freddy berujar dengan perlahan, luar biasa, kamu bisa menjadi lawan sekarang. Usai berujar, api suci di atas pistol bendera di tangan Freddy bersinar terang. Sedangkan tombak di tangan Terry Lu juga menyulut api keemasan yang membara. Kini, hati Terry Lu juga sangat marah. Freddy ini terus menghalanginya untuk berurusan dengan Blood Demon. Ia juga sudah sangat membara, oleh karena itu ia memutuskan untuk memberi pelajaran kepadanya. Dirinya tidak takut dengan gereja cahaya, hanya saja tidak ingin menimbulkan banyak masalah. Karena Freddy ini sangat keras kepala, ia juga tidak memikir lebih banyak lagi. Saat ini, hanya melihat Freddy berteriak keras, menusuk Terry Lu dengan tombak di tangannya, dan bendera gereja cahaya berkibar di atas. Sedangkan Terry Lu mendengus sinis, mengangkat senjatanya dan maju, dua insan ini langsung menyerang satu sama lain. Keterampilan seni bela diri Freddy sangat kuat, sementara Terry Lu memiliki keterampilan pries combat, senjata di tangannya terus berubah, mengeluarkan bayangan dan membuat pandangan orang berkaburan. Pada saat ini, mereka yang berdiri di atas Blue Diamond merasa terkejut melihat api suci berwarna putih susu yang sesekali meledak keluar, serta api kemasan yang membara. Di pulau ini ternyata masih ada orang yang bisa melawan Tuan Lu, mereka hampir tidak percaya. Tuan Lu adalah keberadaan yang bisa menenggelamkan kapal perang dengan satu kali serangan tinju. Orang seperti apa yang bisa menjadi lawannya? Saat ini, Terry Lu dan Freddy sedang sibuk bertarung. Sekujur tubuh Freddy menyulut cahaya api suci, sementara Terry Lu juga diselimuti oleh api emas gelap. Dua tombak saling bertabrakan seperti naga yang tengah berenang dan mengeluarkan raungan. Setelah beberapa trik, Terry Lu yang memiliki keterampilan pries combat terlihat jelas lebih kuat daripada Freddy. Hanya melihat Terry Lu membalikkan tubuh dengan luar biasa, menghindari serangan dari Freddy, kemudian menabrak gagang pistol dengan keras ke bagian perut Freddy. Freddy terbang ke atas udara sebab serangan ini, dan memuntahkan darah di atas udara. Dan pada saat ini, gumpalan darah merah seukuran kepalan tangan kembali muncul, menyerang ke arah Freddy dan masuk ke dalaran tubuh melalui dahinya. Langsung, hanya melihat Freddy mematung, kemudian terjatuh lurus ke lantai. Adegan yang tengah terjadi semakin mengejutkan Vittorio Emanuel ketiga, hanya melihat ia mematung menatap Terry Lu, seperti tidak percaya ia bisa mengalahkan Freddy. Kini, Terry Lu sedang menatap tajam ke arah Freddy yang tergeletak di lantai. Lah sedikit tidak mengerti dalam tubuh Freddy ternyata terdiri keberadaan api suci. Sesuai logika, seharusnya adalah musuh dari beberapa roh jahat, bagaimana mungkin Blood Demon ini berani merasukinya. Di bawah Eye of Insight, Terry Lu menemukan setelah Blood Demon masuk ke dalam kepala Freddy, ia langsung berubah menjadi darah dan menempel di otaknya. Saat ini, hanya melihat Freddy berdiri dengan perlahan. Kedua netranya berubah merah dan menatap lurus ke arah Terry Lu. Apa yang sedang terjadi? Melihat perubahan Freddy yang mencengangkan ini, Vittorio Emanuel ketiga tanpa sadar mengeluarkan suara dan bertanya. Namun Freddy mengabaikannya, hanya melihat lapisan baju zirah merah muncul di sekujur tubuhnya. Pistol bendera di tangannya bukan lagi menyulut api suci putih susu, melainkan api merah. Hanya melihat ia mengambil tombak panjang dan melangkah menuju ke arah Terry Lu. Terry Lu mengerutkan kening, kekuatan Blood Demon ini bahkan di luar pikirannya. Lah bahkan bisa mengendalikan keberadaan seperti Freddy, juga bisa mengubah khas kekuatannya. Memang benar sangat luar biasa. Pada saat ini, Terry Lu menggerakkan tombak di tangannya, api keemasan membara, dan menyerang ke arah Freddy tanpa ragu. Dua orang bertarung bersama lagi. Tapi kali ini, Freddy Sarma sekali tidak menghindar, benar-benar bertarung mati-matian, menusuk bagian vital Terry Lu terus-menerus dan mengabaikan serangan Terry Lu sama sekali. Setelah beberapa kali serangan, Terry Lu akhirnya tidak tahan lagi. Hanya melihat ia berteriak, semburan api naga yang sangat panas keluar dari mulutnya dan menyerang menuju ke arah Freddy. Pada jarak sedekat ini, Freddy sama sekali tidak bisa menghindar dan disemprot langsung oleh api naga ini. Freddy langsung terjatuh, sosoknya yang besar terjatuh lurus ke lantai dan menimbulkan suara, Bang. Namun pada saat ini, hanya mendengar suara desit yang buru-buru. Blood Demon yang berubah menjadi seukuran kepalan tangan langsung keluar dari tubuh Freddy, siap masuk ke bawah tanah. Tapi Terry Lu sudah melakukan persiapan kali, ini bagaimana mungkin membiarkan ia mengaburkan diri. Kamu masih ingin kabur. Terry Lu berteriak keras, tombak di tangan kanannya menghilang, hanya melihat ia meraih ke arah Blood Demon ini. Tangkapan ini terdiri kekuatan isap yang kuat, Blood Demon sarna sekali tidak bisa melepaskan diri, dan langsung ditangkap di tangan Terry Lu. Saat Blood Demon ini tertangkap, ia langsung masuk ke dalam telapak tangan Terry Lu. Terry Lu tersenyum sinis, seluruh tangan kanannya berubah menjadi emas gelap dan menyulut api yang membarah. Blood Demon tak hanya tidak dapat menembus telapak tangan Terry Lu, namun justru menjerit kesakitan sebab api membara ini. Lah ingin memberontak, namun tangan Terry Lu terdiri kekuatan isap yang kuat yang menahannya dengan irat, sehingga tidak mungkin melarikan diri. Beriringan dengan api yang membara dan teriakan Blood Demon yang semakin panik, terus-menerus bergerak di telapak tangan Terry Lu. Terry Lu hanya menataplah yang tengah memberontak dengan dingin. Akhirnya beberapa menit kemudian, Blood Demon akhirnya tidak bisa bertahan lagi, dan disempurnakan oleh Terry Lu, berubah menjadi pil obat merah dan mendarat di telapak tangannya. Wajah Terry Lu juga menampilkan senyuman. Pil darah ini bisa dikatakan sebagai seluruh bagian penting dari Blood Demon ini, benda yang baik untuk persembahan. Pada saat ini, awan merah di langit berangsur-angsur menghilang, menunjukkan langit yang cerah. Terry Lu menyimpan pil darah tersebut dan menatap ke arah Freddy yang terbaring di lantai. Kini, api naga di tubuh Freddy telah padam, hanya melihat sekujur tubuhnya menjadi gosong dan tergeletak di lantai. Namun Terry Lu tahu ia belum meninggal dunia. Sebab ia melalui Eye of Insight melihat di dalam dan Tian Freddy terdiri api suci yang lemah masih menyulut, yang merupakan akar kemampuannya untuk mempertahankan nyawanya sendiri. Terry Lu melirik ke arahnya lalu mengabaikannya. Sebab telah terjadi konflik dengan gereja cahaya, kalau begitu, biarkanlah. Pada saat ini, Terry Lu membalikkan tubuh hendak akan pergi. La telah menyelesaikan masalah Blood Demon, ia juga telah mendapatkan sesuatu La akan mencari tempat terpencil dan menyembahkan pil darah ini terlebih dahulu. Namun pada saat ini, hanya melihat Vittorio Emanuel ketiga justru berujar kepada Terry Lu, Tuan, tolong berhenti. Apakah aku boleh mengundang Anda ke istanaku untuk duduk sebentar? Terry Lu membalikkan tubuh dan berujar, Tidak perlu, sepertinya kita tidak punya apa-apa untuk berkomunikasi. Sejujurnya, aku terdiri masalah yang ingin meminta bantuan Anda, Tuan, ujar Vittorio Emanuel ketiga dengan penuh harap. Bab 197 Kehidupan Baru Terry Lu mengerutkan kening dan berujar, ada masalah apa, katakanlah. Vittorio Emanuel ketiga buru-buru maju beberapa langkah, datang ke sisi Terry Lu dan berujar dengan intonasi kecil. Tuan, ketika putriku masih kecil, ada seorang peramal yang sangat terkenal mengatakan bahwa Lena yang malang tidak akan hidup lebih dari 18 tahun. Aku hanya memiliki satu putri, dan karena masalah ini, aku telah melakukan perjalanan ke seluruh dunia. Pada akhir menemukan paus gereja cahaya, ia berjanji padaku akan membantu putriku lolos dari bencana ini, tapi sekarang. Vittorio Emanuel ketiga melirik ke arah Freddy yang tergeletak tidak jauh dari sana dan lanjut berujar. Tapi sekarang Freddy sudah menjadi seperti ini. Tuan, kamu begitu kuat, tidak tahu apakah boleh bantu Lena yang malang ini lolos dari bencana ini. Mendengar kata-kata Vittorio Emanuel ketiga, Terry Lu tersenyum tipis dan berujar, bencana putrimu berada di Blood Demon ini, sekarang aku telah menaklukkannya, jadi karnu tidak perlu khawatir, ia akan hidup dengan sehat. Tapi ingat, lah memiliki kondisi fisik yang khusus, jadi lebih baik tidak menikah. Jikalau tidak, suaminya tidak akan hidup selama beberapa tahun. Mendengar apa yang dilontarkan Terry Lu, Vittorio Emanuel ketiga merasa senang sekaligus sedih. Hal yang membuat ia bahagia adalah akhirnya putrinya selamat dan sehat, hal yang membuatlah sedih adalah putrinya tidak bisa menikah. Harus bagaimana? Lah baru akan menginjak usia 18 tahun setelah malam ini, tengah dalam masa muda yang baik. Apakah membiarkan ia sendiri hingga tua nanti? Namun saat ini, Terry Lu telah melangkah besar meninggalkan tempat. Beberapa kali lompatan, pun tiba di permukaan laut, kemudian berlari menuju ke arah Blue Diamond. Lah juga tidak bisa berbuat apa-apa tentang masalah Lena. Sedangkan Vittorio Emanuel ketiga ini memiliki hubungan yang tidak jelas dengan gereja cahaya, Terry Lu juga tidak ingin terlibat dengan mereka. Setelah tiba di kapal pesiar, Terry Lu langsung berujar, ayo kita pulang. Dries langsung mengendarai kapal pesiar, kembali ke arah pulang. Di geladak menerpa angin laut, Terry Lu terdiam tidak melontarkan apapun. Beberapa saat kemudian, Redman tidak dapat menahan diri dan bertanya. Tuan Lu, aku ingin bertanya, siapa yang kamu lawan di pulau tadi? Terry Lu berujar dengan datar, aku berkelahi dengan salah satu anggota dari gereja cahaya. Ketika Redman mendengar kata-kata Terry Lu, ia langsung menarik nafas dalam-dalam. Gereja cahaya, sesuai dengan identitasnya, tentu mengetahui seberapa kuat gereja cahaya ini. Itu adalah negara yang tidak terlihat, kekuasaan yang tersembunyi di dalam. Sungguh menakutkan. Jika bukan karena gereja cahaya tidak bersedia mengikut campur masalah dunia, maka tidak ada masalah mereka di Italia. Terry Lu sudah sangat kuat, ternyata masih terdiri orang di gereja cahaya yang bisa melawannya, ini cukup bisa menunjukkan kemampuan mereka yang luar biasa. Saat ini, Redman juga terdiam. Beberapa jam kemudian, kapal pesiar berlabuh. Beberapa orang datang ke hotel, Terry Lu masuk sendiri untuk berpamitan dengan Jennifer. Dengan perasaan sedih, Jennifer memberi ciuman untuk Terry Lu sebelum membiarkannya pergi. Terry Lu keluar dari hotel, masuk ke dalam mobil Redman, dan beberapa orang ini melaju ke kota Milan. Dalam perjalanan, mengingat beberapa hari terakhir bersama Jennifer, suasana hati Terry Lu juga campur aduk. La dan Jennifer hanya ditakdirkan untuk menjadi pasangan suami istri dalam jangka waktu singkat. Mau bagaimana lagi, banyak memikirkan masalah ini juga tidak berguna. Setelah lebih dari tiga jam perjalanan, semua orang tiba di kota Milan dan menginap di hotel Catedral Plaza. Saat ini, di negara Fatikan, di dalam gereja Basilika Santo Petrus, August kembali membuka pintu kayu itu dan masuk ke dalam ruangan yang membuatnya merasa sangat tertekan. Paus yang penuh akan jejak tua masih membaca buku, Santa di gereja masih berdiri di belakang paus tanpa ekspresi. Yang mulia paus, Freddy sudah kembalilah terluka berat dan mungkin membutuhkan bantuan Anda, August bersujud satu kaki ke lantai dan berujar. Mendengar kata-kata August, Paus menutup biografi para dewa di tangannya, meletakkan di atas meja dengan pelan dan berujar, anak yang malang, ayo kita pergi melihatnya. Usai berujar, di bawah bantuan Santa, Paus berdiri dengan susah payah dan berjalan keluar. Saat ini, ia tidak ada bedanya dengan orang tua biasa yang kesulitan bergerak, tubuhnya yang tua seperti akan jatuh kapanpun saja, dan meninggal dunia. Rumah kayu hanya berjarak beberapa ratus meter dari aula, namun paus justru berjalan hampir menghabiskan setengah jam. Meski pup August merasa gelisah, namun ia justru tidak berani mendesak, hanya bisa mengikuti di belakang, satu langkah demi satu langkah berjalan dengan perlahan. Tidak mudah tiba di aula gereja, hanya melihat Freddy tergeletak di lantai dengan tubuh gosong dan mata terpejam. Pada saat ini, paus memandang Freddy, menghela nafas dan berujar, sungguh anak yang malang, semoga Tuhan mengampuni dosa-dosamu. Usai berujar, paus menunjuk langit, sebuah cahaya suci putih bersinar dari kubah gereja dan mendarat di atas tubuh Freddy. Dalam sekejap, tubuh hitam gosong Freddy terbuka, menunjukkan daging baru merah muda dan lembut di dalam, dan tumbuh kulit baru lagi. Sepuluh menit kemudian, Freddy benar-benar terlahir kembali dan berubah menjadi sempurna. Ketika cahaya suci menghilang, paus tiba-tiba terbatuk keras dua kali, seperti ia akan mati. August bergegas maju, membantu paus berdiri dan berujar, yang mulia, apakah Anda baik-baik saja? Paus menarik nafas sebanyak dua kali dan berujar dengan perlahan, aku sudah tua dan tidak berguna, Hufat. Pada saat ini, hanya melihat Freddy tiba-tiba terbangun. Lah melihat kulitnya yang baik-baik saja, bangkit dan bersujud di depan paus lalu berujar, terima kasih, yang mulia paus, telah memberi kehidupan baru untukku. Paus menggelengkan kepalanya dan berujar, ini adalah kekuatan dewa cahaya, seharusnya Anda berterima kasih dengannya. Mendengar kata-kata paus, August sedikit mengernyit, namun Freddy justru langsung berujar, terima kasih kepada dewa cahaya yang agung. Kemudian, hanya melihat Freddy berujar kepada paus. Yang mulia paus, di dunia ini, apakah terdiri keberadaan yang lebih besar daripada dewa cahaya? Paus menggelengkan kepalanya dan berujar, Nak, aku tahu apa yang ingin kamu katakan di dunia ini, tidak ada. Keberadaan yang lebih besar daripada dewa cahaya. Hanya saja, terdiri banyak. Keberadaan yang lebih kuat darimu. Kuharap kali ini bisa memberimu pelajaran. Yang mendalam, harus mengetahui sombong adalah dosa. Pada saat ini, Freddy menundukkan kepalanya sebab malu. Yang mulia paus, August justru berujar, jangan-jangan kita harus mengabaikan keberadaan orang ini. Aku curiga jatuhnya Gonzales juga terkait dengannya. Paus membalikkan tubuh, Santa dengan tepat waktu membantunya supaya tidak terjatuh dan menuju ke arah rumah kayu, hanya meninggalkan punggung belakang yang kurus untuknya. Setelah itu, hanya mendengar suara orang tua. Keberadaan ia pasti memiliki alasannya. Mungkin suatu hari, kita akan mengetahui bahwa sebenarnya setiap orang telah memilih jalan yang sama, hanya saja cara melangkah setiap orang berbeda. Kini, di dalam kamar mewah, Titan Miao duduk di ruang tamu, menatap Terry Lu yang sedang makan kambing panggang utuh, wajahnya masih menunjukkan ekspresi semangat. Baru saja, ia tak saja berhasil membahas masalah sokongan O'Neill dan mendapat pembayaran yang cukup besar. Tuan Redman bahkan menandatangani serangkaian perjanjian dengannya untuk mendorongnya berkembang di Hollywood. Dan di antaranya, ia hampir tidak perlu melakukan apapun, ia hanya perlu bekerja keras berakting dengan baik, keuntungan yang ia dapat benar-benar terlalu baik. Sedangkan Titan Miao juga mengetahui segala hal ini berasal dari Tuan Lu di depannya. Tuan Lu, aku benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih, ujar Titan Miao di sebelah dengan cemas. Sembari memakan kambing panggang utuh, Terry Lu tersenyum dan berujar, aku hanya sekalian membantu, tidak perlu berterima kasih kepadaku. Titan Miao tiba-tiba berujar dengan serius, Tuan Lu, mungkin bagi Anda ini hanyalah masalah yang perlu melontarkan satu kalimat saja. Tapi Anda justru mengubah hidupku, aku benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih Anda lihat, apakah aku bisa melakukan sesuatu untuk Anda. Titan Miao berujar, menatap Terry Lu dengan mata berapi-api. Terry Lu menghentikan pisau dan garpu, menyeka mulutnya dengan serbet dan berujar dengan perlahan. Akting dengan baik, menjadi aktris yang baik, tidak memalukan negara, mampu memenangkan kejayaan bagi negara. Setelah terkenal, mampu melakukan sesuatu yang berguna untuk China, merupakan balas budi terbaik untukku. Mendengar kata-kata Terry Lu, Titan Miao mematung cukup lama, perlahan baru menganggupkan kepalanya dan berujar, aku mengingatnya, Tuan Lu. Aku pasti akan mengikuti permintaan Anda dan menjadi orang yang berguna. Terry Lu menganggup, dan pada saat ini ponselnya tiba-tiba berdering. Terry Lu melihat nomor telepon ke agansi di atas layar dan mengangkatnya. Halo, apakah kamu mengenal ke agansi? Di seberang sana justru bukan suara ke agansi, Terry Lu mematung sejenak dan berujar, aku mengenalnya, ada apa? La mencuri sesuatu dari rumahku, bawa 50 juta kuai RMB untuk menebusnya, ujar pihak lain dengan dingin. Terry Lu menarik nafas dan berujar perlahan, biarkan ke agansi menjawab telepon. Beberapa saat kemudian, suara ke agansi terdengar dari telepon. Bos, selamatkan aku, mereka mematahkan kakiku, bahkan menginginkan 50 juta kuai RMB lagi. Jikalau tidak, mereka akan memukulku sampai mati. Suara ke agansi terdengar sungguh tersiksa. Terry Lu berujar dengan tenang, sebenarnya apa yang terjadi? Bab 198 Pertolongan Darurat. Saat ini, ke agansi mulai menceritakan masalahnya di seberang sana. Ternyata ia melamar pekerjaan ketua keamanan di sebuah perusahaan logistik, kemarin ia mengikuti konvoy untuk menjalani pekerjaan ia sebagai keamanan untuk pertama kalinya. Namun saat mobil melaju ke wilayah Provinsi Gansu, jalan tol ditutup karena terjadi kecelakaan lalu lintas, sehingga konvoy hanya bisa keluar dari jalan tol dan melewati jalan provinsi. Namun saat melaju ke kota Changsu, terdiri seseorang yang memasang gerbang tol untuk membayar di sini. Sebab penduduk desa memasang gerbang tol secara pribadi, dan biayanya sangat tinggi, ke agansi pun berdebat dengan mereka. Siapa sangka pihak lain mengabaikannya, ke agansi pun memimpin tim konvoy untuk memaksa masuk. Pada saat ini, seorang pria yang dipanggil Tuan Liu datang, mematahkan kedua kakinya dan menahan konvoy, bahkan mengatakan ingin 50 juta kuai RMB baru bisa membebaskannya. Tentang mencuri benda, hanya mereka memfitnahnya. Ke agansi tidak punya pilihan apapun selain menelpon Terry Liu. Setelah Terry Liu mendengar cerita ke agansi, ia berujar, kamu biarkan mereka tunggu, aku akan segera membawa uang dan kemari. Usai berujar, Terry Liu mematikan sambungan telepon. Ke agansi sudah menjadi bawahannya, ada orang yang berani mematahkan. Kedua kakinya, ia sebagai bos tentu harus maju, lah juga akan membiarkan pihak lain mengetahui apa akibatnya menyentuh bawahannya. Jangan mengatakan ke agansi tidak ada salah dalam masalah ini, sekalipun ia melakukan kesalahan, Terry Liu juga tidak mengizinkan siapapun menyentuhnya. Kemudian Terry Liu menelpon Redman dan memintanya untuk mengatur penerbangan terdekat, ia ingin pulang. Penerbangan internasional tidak langsung menuju Provinsi Gansu, melainkan hanya ke Bandara Internasional Kota Sijing, Redman mengatur semuanya dalam waktu kurang dari setengah jam. Namun Provinsi Gansu berbatasan dengan Provinsi Sibel, dari Sijing ke sana juga sangat cepat. Saat ini, Terry Liu bangkit, berbincang singkat dengan Titan Miao, mendorongnya untuk bekerja keras kemudian pergi. Setengah jam kemudian, Terry Liu sudah berada di pesawat. Setelah pesawat lepas landas, Redman, Driz, dan Alfonso menyaksikan pesawat berangkat dengan wajah kecewa. Kali ini Terry Liu pergi terlalu tergesa-gesa, bahkan tidak mengadakan perjamuan yang baik, benar-benar membuat mereka menyesal. Di sisi lain, Terry Liu memejamkan kedua netranya dan beristirahat di pesawat. Beberapa jam kemudian, Terry Liu keluar dari Bandara Kota Sijing. Kris Yun sudah menunggu di sana sejak awal. Begitu dua orang bertemu, mereka mengendarai Audi Q7 dan menuju Kota Changsu, Provinsi Gansu. Orang-orang di sekitar Terry Liu pada dasarnya memiliki sesuatu yang harus dilakukan, kecuali Kris Yun yang tidak melakukan apa-apa setiap hari. Jika ingin datang, pun datang untuk duduk sebentar. Jika tidak ingin datang, bahkan tidak absen. Pemimpin bahkan tidak berani melontarkan apapun. Oleh karena itu hanya Kris Yun yang bisa melaksanakan tugas ini. Beberapa jam kemudian, dua orang tiba di Kota Changsu, dan sudah hampir siang hari. Kak Liu, apa yang harus kita lakukan? Tanya Kris Yun. Lah sama sekali tidak mengenal ke agensi, namun mereka semua bisa dianggap sebagai bawahan Terry Liu sekarang, oleh karena itu Kris Yun juga sedikit khawatir. Terry Liu berujar dengan dingin, patahkan kaki orang itu, dan bawa ke agensi pulang. Baik, ketika mendengar kata-kata Terry Liu, Kris Yun langsung berubah lega. Dalam menyelesaikan masalah, Kak Liu selalu mendominasi. Hanya melihat Kris Yun mengendarai mobil, melaju cepat di satu-satunya jalan di kota yang harus dilewati. Namun tidak lama kemudian, mereka dihentikan oleh gerbang tol pribadi. Hanya melihat batang kayu dipasang di tengah jalan untuk menutup seluruh jalan, kendaraan yang ingin lewat harus membayar. Dan tepat di sebelah gerbang tol ini berdiri puluhan pria kekar, masing-masing membawa tongkat, dengan ekspresi tidak ramah mengembang di wajah mereka. Kris Yun memarkir mobil, setelah dua orang keluar dari mobil, seorang pria kekar dengan kepala botak dan tato di lehernya melangkah maju dan berujar, bayar seratus kuai RMB. Melihat orang botak ini, Terry Liu tersenyum dan berujar, aku kemari untuk mencari seseorang. Siapa yang kamu cari? Botak ini menatap waspada ke arah Terry Liu. Temanku, kakinya dipatahkan oleh seorang pria yang dipanggil Tuan Liu. Aku kemari untuk membayar tebusan, ujar Terry Liu dengan perlahan. Mendengar kata-kata Terry Liu, pria botak ini langsung tertawa dan berujar, ikut akulah. Usai berujar, pria botak ini membalikkan tubuh dan jalan menuju ke dalam, sementara Terry Liu dan Kris Yun mengikuti di belakang. Sembari berjalan, pria botak ini berujar, di kota Changsu, orang berani menantang Tuan Liu, benar-benar bosan hidup. Terry Liu tidak berbicara dan hanya mengikuti di belakang. Tidak lama kemudian, mereka bertiga tiba di sebuah tempat mirip pabrik, hanya melihat dua gerbang besi besar berkarat terbuka, dan terdiri puluhan truk kontainer besar terparkir di dalam. Tidak jalan jauh setelah masuk, hanya melihat seorang pria paruh baya berusia 40 tahunan tengah duduk di kursi dan menyesap teh dengan santai. Sedangkan di belakangnya masih berdiri dua pria kekar. Sedangkan di sebelah, keagansi ditempatkan di panel pintu, kedua kakinya patah dari lutut, menunjukkan tulangnya yang tebal, dan ia tengah mengerang kesakitan. Pada saat ini, pria botak berujar, Tuan Liu, orang yang membayar tebusan telah datang. Pria paruh baya yang dipanggil Tuan Liu yakni Budiman Liu hanya membalas, oh, menatap Terry Liu dan Kris Yun, lalu menyesap teh. Terry Liu mengabaikannya, justru memeriksa luka keagansi terlebih dahulu, melihat hanya patah tulang dan tidak mengancam nyawa. Pada saat ini, keagansi juga memandang ke arah Terry Liu, hanya melihat ia tersenyum pahit dan berujar, maaf telah merepotkanmu. Pertama kali bekerja sudah seperti ini, keagansi sendiri juga merasa malu. Terry Liu tersenyum dan berujar, tidak apa-apa, aku datang memang khusus untuk menyelesaikan masalah. Saat ini, Terry Liu baru menatap ke arah Budiman Liu. Budiman Liu meletakkan teko dan berujar dengan perlahan, apakah kamu sudah membawa uangnya. Tidak Terry Liu berujar dengan tegas. Sialan, berani-beraninya mempermainkan kita, apakah kamu tidak menginginkan nyawa sendiri. Budiman Liu belum melontarkan apapun, pria botak sudah langsung berujar dan mengancam dengan kejam. Pada saat ini, Terry Liu tersenyum sinis dan berujar, sekarang, aku akan memberi kalian satu kesempatan, aku juga tidak menginginkan 50 juta QRN, beri kompensasi kepada temanku sebesar 5 juta QRN, kemudian aku menatahkan kedua kakimu. Masalah ini diselesaikan begitu saja. Sialan kamu benar-benar cari mati. Orang bodoh ini, berani-beraninya bicara seperti ini dengan Tuan Liu. Begitu Terry Liu melontarkan kalimat sebelumnya, dua pria kekar di belakang Budiman Liu mulai memarahinya. Namun Budiman Liu justru tertawa dan berujar, menarik, menarik, aku benar-benar merasa kagum dengan keberanian kalian. Aku juga merasa kagum dengan keberanianmu, Terry Liu berujar sambil tersenyum, kamu bahkan berani menyentuh bawahanku. Pada saat ini, Tuan Liu tiba-tiba bangkit, berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan berujar, sepertinya kamu tidak tahu siapa diriku. Kalau begitu, aku akan beritahu kepadamu sekarang. Aku dari keluarga Liu di Provinsi Gansu. Sekarang, apakah kamu mengerti? Melihat Tuan Liu yang sombong, Terry Liu berujar dengan perlahan, tidak heran kamu begitu sombong, ternyata terdiri Grandmaster yang mendukungmu. Tuan Liu terbahak-bahak dan menatap Terry Liu dengan tatapan kasihan. Keluarga Liu sangat terkenal di Provinsi Gansu, kepala keluarga yakni Bernard Liu sudah berada di tingkat Grandmaster, dan telah mendominasi Gansu selama bertahun-tahun. La sendiri juga telah menjadi petarung dalam, mendominasi di kota Changsu ini, dan tidak ada yang berani mengganggunya. Seorang pemuda dari tempat lain juga berani-beraninya melontarkan kalimat seperti itu di depannya, benar-benar sangat konyol. Keluarga Liu Gansu, Terry Liu mengerutkan kening. Ketika Tuan Liu melihatnya, ia kembali tertawa lagi. Anak muda, apakah kamu tahu keberadaan Grandmaster seperti apa? Grandmaster dapat menghancurkan sekelompok orang biasa hingga mati dengan satu jari. Kamu sama sekali tidak bisa membayangkan kekuatan mereka, aku menegurmu lebih baik menyerahkan uang keluar. Jikalau tidak, kamu akan berbaring di sini seperti iya. Pada saat ini, Terry Liu menggelengkan kepalanya dan berujar sambil tersenyum, kamu salah paham, aku tidak takut. Aku hanya berpikir, haruskah aku juga memberi hukuman kepada Bernard Liu? Mau bagaimanapun, memiliki orang sampah sepertimu di keluarga Liu, ia juga memiliki tanggung jawab yang besar. Berani-beraninya kamu, tidak boleh menghina Grandmaster. Kamu akan membayar atas apa yang kamu lontarkan. Mendengar Terry Liu berani-beraninya menghina Grandmaster Bernard Liu, Budiman Liu langsung membarah. Di seluruh provinsi Gansu, siapapun yang melihat kepala keluarga Bernard Liu, akan sopan menyapanya, seorang bocah ternyata berani-beraninya melontarkan hal seperti itu. Pada saat ini, hanya melihat atas telapak tangan Budiman Liu muncul energi. Sejati putih, dan langsung tiba di depan Terry Liu, kedua tangannya menangkap bahunya. Berani menghina Grandmaster, harus membunuh ia terlebih dahulu. Budiman Liu tanpa basa badi langsung bertindak kejam. Terry Liu hanya berdiri santai di sana, menatap dingin ke arah Budiman Liu. Ketika kedua tangannya hendak mencapai bahunya, hanya melihat ia menjentikkan jarinya berulangkal. Dua kekuatan tertembak keluar dan mengenai pergelangan tangan Budiman Liu. Setelah menimbulkan suara sebanyak dua kali, Budiman Liu langsung berteriak histeris seperti seekor babi yang disembeli, dan kedua tangannya terkulai lemas. Hanya melihat ia terkejut memandang ke arah Terry Liu, mundur beberapa langkah ke belakang, menjaga jarak yang aman, kemudian menatap kedua tangannya dengan tatapan tidak percaya. Hanya melihat kedua tangannya, dari pergelangan tangan tembus dua lubang besar dan darah terus mengalir tidak berhenti. Jika ia tidak menghentikan pendarahan tepat waktu, ia mungkin akan kehilangan terlalu banyak darah dan meninggal dunia.